Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas Satu soal tentang gaya sentral Dari UTS Mekanikal klasik 2017-2018 Semester Gasal Ini nanti kalau mau cek soalnya silahkan Selain soal ini silahkan Kalau mau belajar Mempelajari soal-soal yang saya rekomendasikan Via RPM Oke jadi seperti apa soalnya Soalnya seperti ini Jadi gaya sentral ini kan berbicara Tentang bagaimana interaksi Dua buah benda Yang mereka ini saling Apa namanya Berinteraksi karena ada gaya gitu ya Tapi Dalam penyelesaiannya Menggunakan lagrangian ini Mereka itu bisa Diumpamakan sebagai sistem Satu benda Yang berjarak dari Pusat Gaya gravitasinya Jadi Nanti coba dibaca lagi di Di goldstein ya Pertiga Nah disitu bisa diterangkan Kenapa akhirnya Kok di Kumpamakan begitu Nah ini soalnya Tentang Ini Jadi ada sistem partikel Bermasa M Yang bergerak dalam Potensial sentral Yang Tertabiri Jadi kalau nanti teman-teman Mau Cek lagi Bentuk potensial seperti ini Sebenarnya dikenal dengan Nama Yukawa potensial Atau potensial Yukawa Nah ini coba Dicek Kalau pengen Apa namanya Tau lebih jauh Di source Googling atau apa Kenapa disebut Potensial Yukawa ini Potensial yang Tertabiri gitu ya Atau Screen Potensial Nah disini Dimana alpha Ini merupakan Tetapan yang selalu Bernilai negatif Dan A adalah tetapan yang selalu Bernilai positif Sedangkan R Jelak radia Antara Partikel dan Sumber potensial Atau Sumber pusat Jelakitasinya tadi gitu Jadi Nah A Ini diminta untuk Menuliskan lagirangian sistem ini Dalam koordinat Polar Lalu diminta Men-sketch Sa bentuk potensial Efektif dari sistem Untuk kasus Untuk kasus Kasus R per A Untuk kasus R per A Dalam suku ini Pangkatnya eksponensial ini Jauh Kurang dari Satu Nah dari bentuk potensial Efektif yang didapat ini Ini diminta untuk Menjabarkan Bentuk-bentuk Lintasan partikel Yang mungkin dialami Dan berapa energi Yang harus dimiliki Ketika dia Mempunyai Lintasan Tertentu Gitu ya Nah terus juga Ditanya Apakah ada Lintasan yang stabil Lalu juga Terus kalau ada Itu berapa Jari-jari orbit Lintasan yang stabil ini Nah yang kedua Ini sama Dengan soal A Cuma dia bedanya Ini adalah R per A nya Itu jauh Melebihi satu Nilainya Nah nanti bagaimana Bentuk potensial efektifnya Untuk kasus yang berbeda ini Lintasannya bagaimana Energi yang dibutuhkannya Bagaimana Terus Jari-jari orbit Kalau ada lintasan yang stabilnya Itu berapa Lalu yang C Ini Jadi Bentuk lintasan Potensial efektif Atau potensial efektif Dari sistem ini Itu sebenarnya Dipengaruhi oleh Besarnya momentum Sudut Yang konstan Jadi Kalau L nya terlalu besar Maka Tidak akan pernah terjadi Lintasan stabil Kalau momentum sudutnya Terlalu besar Nah ini diminta Untuk mencari Lintasan L maksimum Yang menyebabkan Adanya lintasan stabil ini Dan tentukan juga Potensial efektif Pada keadaan maksimum tersebut Dan diminta Gambarkan Sketsa evolusi Atau perubahan Potensial efektif Tersebut Untuk berbagai Kondisi L ini Nah ini mungkin nanti Kalau yang gambarkan Sketsa ini Silahkan Tidak akan saya bahas Diketika sendiri Tapi cara-caranya Bagaimana Kira-kira untuk Memulai sketsa ini Itu sudah akan Saya jelaskan Di bagian A dan B Jadi nanti silahkan Dikorek sendiri Kayaknya kalau Saya terangkan nanti Terlalu panjang Di sini Dan juga Biar Ini ya Ada trigger Untuk Berpikir gitu Berlatih Sebelum UTS Oke Jadi kita mulai Dari soal A Nah ini soal A Untuk R per A Kurang dari Jauh kurang dari Satu Itu lagarangian sistem Dalam koordinatualannya Bagaimana bentuknya Sketsa potensial efektifnya Dan kemungkinan lintasan Serta energinya bagaimana Terus adakah lintasan stabil Dan kalau ada Berapa jari-jari Lintasannya Nah mungkin Buat ingetin tadi Bentuk V Yang mau kita bahas Itu adalah Seperti ini Potensialnya Fungsi R Alpha Per R Eksponensial Pangkat Minus R Per A Dimana Alpha ini Konsantra yang selalu Nilainya negatif Kalau kita misalkan aja Menjadi Men K Nah Nah sedangkan A Yang dipangkatnya Potensial ini Merupakan Merupakan Kostanta yang selalu Bernilai positif Nah terus Lagarangiannya bagaimana Kalau nanti cek Di buku Goldstein Ini lagarangian Bentuk umum Lagarangian dalam Apa namanya Koordinat polar Untuk kasus Gaya sentral itu adalah L sama dengan T min V Seperti biasa Dimana Kalau dalam koordinat polar Atau kutub Itu setengah M R dot Kuadrat Plus R kuadrat Theta dot Kuadrat Min VR nya Nah ini Kalau kita masukkan VR Berarti lagarangiannya Jadi setengah M R dot kuadrat Plus R kuadrat R dot kuadrat Ini Minus Alpha Per L E Minus R Per A Nah begini Kalau kita masukin Kita masukin ini Sini Sini Artinya alfanya kita ganti Kalau santai yang memang Dari awal sudah negatif Biar tidak bingung Gitu ya Coba kita lihat bentuknya Jadi setengah M R dot kuadrat Plus R kuadrat Theta dot kuadrat Minus Oh jadi plus ya Karena K nya minus Terus ini jadi K Per R E Pangkat Minus R Per A Lalu Ini Lagarangian umumnya Jadi masih umum Nah kalau misalnya Kasusnya tadi R per A nya Sangat kurang dari 1 Apa yang terjadi Jadi untuk R per A Kurang dari 1 Maka potensial efektifnya Eh potensialnya Potensial Sistem ini Itu pasti Akan memiliki Suku E Pangkat Mendegati 0 Ya kan Apapun yang E Pangkat Mendegati 0 Maka dia Akan setara Dengan tinggal Suku Men K Per R A Karena E nya Pangkatnya Sangat kecil Jadi kita bisa Anggap Mendegati 0 Lalu berarti Lagarangian nya Tinggal Ini L Setengah M R Dot Kwadrat Plus R Kwadrat Theta Dot Kwadrat Plus K per R Doang Nah ini Lagarangian untuk Kasus R per A nya Terjauh kurang dari 0 Nah terus Pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana Potensial efektifnya Kita tahu sendiri Yang namanya Potensial efektif Potensial efektif ini Merupakan V R nya tadi Potensialnya Yang biasa Plus L Kwadrat Ini momentum sudut Per 2 MR Kwadrat Bentuk bakunya Seperti ini Nah jadi Dengan Kasus R Kurang dari Jauh kurang dari 1 Kita bisa Tuliskan Untuk sistem ini Kita akan punya F Tadi cuma Men K Per R Plus L Kwadrat Per 2M R Kwadrat Ini potensial Efektifnya Nah pertanyaannya Bagaimana Cara Men-sketsanya Men-sketsanya Biasanya Kalau dari Semester-semester Sebelumnya sih Yang bingung Di sini Ketika ada soal Seperti ini Gimana men-sketsa Dari potensial Tertentu Dan kasus Tertentu Kita akan Mem-sketsa Atau memperkirakan Bentuk Grafik potensial Efektifnya Terhadap Jari-jari Yang pertama Seperti yang ada di buku ya Mulai Gambar 3.3 Nanti akan saya bahas Gambar 3.3 Karena ketika kita ini Jadi Bentuknya Seperti ini Ini sebenarnya Seperti yang sudah Dibahas di Goldstein Subab 3.3 Dan Eh benar ya Iya 3.3 Dan ada di gambar 3.3 Tapi coba kita Cek Gimana cara Gambarnya Jadi pertama Ini kan Potensial Efektif itu kan Anggup lurus ya Ini Sumbu Efektifnya Terus Ini Sumbu R nya Dan ini Kita pertamanya Misalnya nih Bentuk suku yang Pertama Yang K per R Main K per R Karena dia minus Pasti dia akan Muncul dari bawah Jadi mulai R0 Tak hingga Gitu kan Dari bawah Tak hingga Naik Gini terus Kira-kira Bentuknya seperti ini Nah ini karena Sudah ada di buku Jadi saya Gambarnya langsung Kira-kiranya Tapi nanti Untuk soal B Yang tidak Dibahas di Goldstein Akan saya kasih tahu Gimana cara Mensimulasikan Dengan Excel Gitu ya Memperkirakan Nilai-nilainya Jadi teman-teman Akan mendapatkan Bentuk Grafik potensial Yang Lebih Lebih Menggambarkan Situasinya Nah kalau ini Untuk suku Yang kedua Yang suku ini L kuadrat Per 2 MR kuadrat Itu Berarti kan dia Positif Maka dia akan Mulai dari R yang atas Kalau R nya 0 Maka dia juga Akan mulai dari Tak hingga Tak hingga Tapi karena dia Per R kuadrat Jadi dia Dibandingkan Grafik yang Men KR Jadi ini Saya kasih keterangan dulu Ini grafik V sama dengan Men K per R Nah Yang di atas Ini grafik Ini turunnya Jadi lebih cepat Jadi Asim tokennya Ini lebih Mendekati Efek Sampai dengan 0 Atau energi Sampai dengan 0 Nah pertanyaannya Bagaimana Grafik Setelahnya Gitu kan Nah kalau kita Lihat Kalau kita Lihat Nah ini Ini tadi Yang Suku kedua Ini yang Suku pertama Nah untuk Mendapatkan Yang Potensial efektif Ini Maka perlu Memperhitungkan Kira-kira Kalau suku Yang Suku yang Awal Suku yang Awal ini Dikurangi Ditambahkan Dengan ini Kira-kira Akan Lebih Mendominasi Yang mana Kalau ini Kita lihat Karena ini Nilainya besar Ini minus Maka awalnya Mendominasi Yang sini Karena dia Kuadrat LDL Kuadrat Nah tapi Selama-kelamaan Karena dia Dibagi Sama si R kuadrat Maka dia Turunnya cepat Yang disini Lebih Mendominasi Makanya pada Suatu saat Dia turun Nah sampai Nilai R Tertentu Dia mencapai Titik Minimum Kemudian Naik lagi Karena disini Lebih Konstan Jadi dia Akan naik lagi Makanya Makanya kalau Kita lihat Bentuknya Seperti ini Ada di gambar Bahwa si Si ini ya Si potensialnya ini Yang grafiknya ini Terus pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana Kemungkinan Lintasan-lintasannya Nah ini bisa Dianalisis Dengan Kita menggambar Seperti ini Garis-garis energi Garis-garis energi Ini E1 E2 Yang berhimpitan Dengan energi Sama dengan 0 Potensial Sama dengan 0 Terus Bagaimana Kalau di bawah E sama dengan 0 Yang ternyata Disini Memotong Di dua titik Dan bagaimana Kalau memotong Di sini Di yang bawah Dan kita ketemu E4 Kita akan bahas satu-satu Yang pertama Lintasan untuk Ketika dia punya E1 Nah pada saat E1 ini Itu kan Kelihatan Bahwa Akan kelihatan Bahwa dia Ini Memotong Kurva Potensial Efektif Hanya di satu titik Begitu Hanya di satu titik Terus Kesini Semakin Kesana lagi Itu tidak Pernah berpotongan lagi Dengan kurva potensial Efektif Artinya apa? Bahwa si Partikel yang Mempunyai energi Sebesar E1 Kira-kira jauh Di atas E sama dengan 0 Itu dia Akan memiliki Lintasan Kira-kira Seperti ini Jadi dia Datang Misalnya Gini ya R Nah disini Nanti akan Ada R1 Gitu ya Tempat dimana Bertuburkan Sama potensial Efektif Si partikel Ini akan Datang Datang Dari Tak hingga Terus ketika Menabrak Si daerah Potensial Efektif Di R1 Dia akan Terpental oleh Gaya sentribubal Yang akhirnya Lanjut ke Ini tak hingga Menuju tak hingga lagi Dan tak pernah kembali Gitu Lintasannya Ini lintasannya agak jelek ya Nanti coba cek Di ghost 10 Itu gambar Ini Ghost 10 Figure 3.5 Kalau mau yang agak Bagusan sedikit Ini cuma Terangin Jadi Apa namanya Oh saya juga Salah sih Ini jadi Misalnya R1 Di sini Jadi R1 Itu Jarak Antara Ini pusat Potensial Nah Terus Konsekuensinya Apalagi Jadi Ini bisa Disebut Karena dia Energinya ini Sangat besar Dan R Ini sebenarnya Sangat kecil Maka bisa Disebut Saat Partikel ini Punya energi Sebesar E1 Yaitu Sangat besar Itu dia Lintasannya disebut Hyper Hyper Bola Nah Terus bagaimana Dengan E2 Yang saat E sama dengan 0 E2 Dimana nilainya Sama dengan 0 Karena berhimpitan Dengan sumbu Ini sebenarnya Sama Sama ya Dia hanya Memotong Hanya memotong Di sini aja Di satu titik Terus ke kanan Semakin ke kanan Dia gak Motong lagi Nah ini dia Semakin ke kanan Udah gak Motong lagi Jadi Sebenarnya Dia akan Memiliki Jalur yang Sama Lintasan Mirip Dengan Saat Partikelnya Punya E1 Hanya gak Securam ketika E1 Karena energinya Lebih rendah Dan Rnya juga Lebih Lebih besar ya Jadi Securamnya Lebih landai Jadi dia ini Disebutnya Parah Bola Lintasan Lengkungnya Lebih landai Karena energinya Lebih rendah Terus Rnya Lebih besar Dikit Nah terus Apa yang terjadi Saya lanjutkan Ini masih ada gambarnya ya Apa yang terjadi Pada Lintasan partikel ini Ketika dia punya Ini Energi Energi di E3 Ya untuk Energi E3 Dimana Energi E3 ini Dia punya Energi nilainya Negatif Dan dia Memotong Memotongnya Kalau Tarik garis ya Misalnya ini R1 Ini R2 Jadi Memotong Kurva Potensial efektif Di dua titik Di R1 Sama R2 Nah maka Partikelnya Bisa diasumsikan Bahwa dia Akan Terkungkung Di dalam Dua Barrier Seperti ini Yang satu Yang lebih kecil Ini R1 Yang lebih besar Ini R2 Terus bagaimana Lintasannya Jadi Lintasannya adalah Ketika partikel ini Jalan Jalan ke sini Misalnya Terus nabrak Nabrak R1 Dia akan Keluar Terus nabrak R2 Dia balik lagi Nabrak R1 Dia Terus lulus Nabrak R2 Balik lagi Terus Sampai Sampai Pokoknya dia akan Terkumpul Di antara dua Barrier Potensial itu Dia cuma ada disitu aja Jadi kayak punya dua jari-jari Dan artinya Lingkarannya Lintasan lingkarannya Tidak sempurna Nah ini Disebutnya Dia nanti akan punya Lintasan ellipse Di mana Kalau ellipse itu kan Ada yang namanya Jari-jari Kecil Sama jari-jari panjang Jadi Disebutnya dia punya Lintasannya Namanya ellipse Di mana ada dua Jari-jari Biasanya A sama B Saya salah gak ya Namain AB nya Semoga benar ya Ini untuk E Tiga Lintasannya Kalipse Dan Kalau dia Ada di Apa namanya Istilahnya Apa namanya Punya jari-jari Yang berbeda Jadi semakin Besar gap Jari-jarinya Maka Akan semakin Tipis gitu ya Ellipse nya ya Karena Akan Ada gap Antara jari-jari Vertikal dan Horizontal nya Semakin Lebar Nah terus bagaimana Dengan E4 Yang titik Tadi ya Misalnya ini E4 Di mana dia Memotong di titik Minimumnya Si Potensial efektif Yang cuma Di situ aja Jadi kalau Mau saya tanya garis Ya dia misalnya Cuma ada satu R Misalnya R1 Duang Dan Ketika kesana Ke kanan Dia udah gak Nggak nyentuh lagi Nah ini artinya Bahwa Kan dia Menyinggung garis lurus Jadi Dia sebenarnya Mirip-mirip Ellipse tadi Tapi kedua Jari-jari Yang disinggung Sama si E4 ini Energi 4 Itu dia Berhimpit Jadi E4 Itu R1 sama R2 nya Berhimpit Lalu dia Cuma punya R1 aja Jadi yaudah Lintasannya ya ini Di sepanjang Ini aja Di sepanjang R1 doang Jadi dia punya Lintasan namanya Lingkaran Dan ini Stabil Disebut Lintasan stabil Jadi Dalam kasus R Per A Kurang dari 1 Itu lintasan Kurang dari 1 Itu Dia punya Lintasan Stabil Terus Yang ditanyakan adalah Berapa jari-jarinya Nah kalau untuk mencari Jari-jari Itu kita bisa Pakai Pengetahuan kita Terhadap Apa namanya Terhadap Persamaan Grafik gitu ya Bahwa ketika Terjadi minimum Disini Minimum Itu berarti Turunan Dari Pertama Dari potensial Efektifnya Itu akan Bernilai 0 Jadi kalau Mau Bahas lagi Disini ya Untuk Disini Jari-jari Lintasan Lingkaran Yang stabil Maka kita harus Pastikan Potensial Efektif Turunan pertama Dari potensial Efektif Ini harus Sama dengan 0 Nah berapa Pertamanya Kalau diturunkan Maka bentuknya Akan jadi Ini ya K Per F Ingat-ingat sendiri ya Mungkin Kalau ngikutin ini Bisa sambil dicatat Jadi bisa sambil Ikutin alurnya Jadi bisa Bolak-balik Sendiri Oh Sorry Ini jadi minus Karena R nya Di bawah ya Minus L kuadrat Per M R Pangkat 3 Ini merupakan Turunan dari Potensial efektif Yang V Efektif Tadi Sama dengan Min K Per R Plus L kuadrat Per 2 M R Kuadrat Sorry Ini ada Kuadrat Ini bentuknya Turunan pertama Jadi harus sama dengan 0 Kalau kita pindah Ruaskan ya Dioperasikan Biasa aja Maka dia akan Jadi L kuadrat Per M R Pangkat 3 Sama dengan K Per R kuadrat Terus ini kita bisa Coret Ini tinggal 1 Maka Kita akan punya Kalau pindah ruas lagi R Itu sesungguhnya adalah L Kuadrat Per M K Jadi ini jari-jari Lintasan Sabilnya Nah selanjutnya Untuk yang Oh ini harusnya soal B ya Saya nulisnya masih soal A R Per A Itu lebih Jauh lebih besar Dari 1 Jadi Kalau saya tulis lagi Bentuk potensial efektifnya E potensialnya dulu PR Ini Sama dengan tadi Men K Per R E Minus R Per A Maka karena Sukunya ini Ini sangat besar Maka bentuk potensial efektifnya Nanti akan Jauh sangat Kecil Kecil minusnya Karena E pangkat minus Sekian Pangkatnya kan Minus tuh ya Berarti Kan Ini bentuknya Jadi kayak Sama dengan Minus K Per R E pangkat R per A Gini kan Nah Jadi nanti Karena pembaginya Sangat besar Akibatnya Akibatnya VR ini Akan Sangat kecil Tapi nanti kita bahas Pas bahas potensial efektif Ini pertanyaan pertama adalah Lagrangian ya Nah jadi lagrangiannya Kita tulisnya jadi biasa ya Kayak yang awal tadi ya Jadi Untuk Lagrangian Ini cukup ditulis setengah M R dot kuadrat Plus R kuadrat Teta Dot kuadrat Ini Minus Ini Fr nya Jadi jadi plus K per R E Min R per A Dimana R per A Jauh Lebih besar dari Satu Nah ini Bentuk lagrangiannya Lalu bentuk potensial efektifnya V Merupakan VR Plus L per Kuadrat 2 MR Kuadrat Jadi bentuknya juga akan Ya sama aja ya Bentuk bakunya Minus K per R E Angkat min R Per A Plus L per Kuadrat 2 MR R kuadrat Nah ini tuh Sebagaimana sketsal Grafiknya Untuk Tadi ya Bahwa R per A nya Itu Jauh lebih Satu Bentuknya cukup Seperti ini dulu Aja Karena dia sangat kecil Kita bisa Oke Diselit Selanjutnya Jadi Tadi Kita tulis lagi Jadi kita dapat Potensial efektif Efektifnya V F Efektif Itu Min K per R E Pangkat Min R Per A Plus L kuadrat Per 2 MR kuadrat Nah untuk R per A Jauh lebih Satu Maka VF ini Bisa Dibilang Hanya Sebanding Dengan L kuadrat Per 2 MR kuadrat Dimana Suku yang Ini Ini Karena Sangat Kecil Bisa Dihilangkan Gitu ya Jadi kita Punya Punya Alternatif Nah berarti Kalau misalnya Mau Digambar Dia akan Cuma Begini Kan Aduh Sorry Oke Jadi begini Ini dia Cuma akan Bentuknya Gini aja Ikutin tadi Seper L Kuadrat L E L Per kuadrat Per 2 MR Kuadrat Dan ini Saya buktikan Ketika saya simulasiin Pake X Seperti Jadi Jadi Teman-teman bisa Nanti Soal apapun Coba Dicoba Bentuk potensial Yang ada di Google Stand Dimana Coba Dicoba Dan Contoh Soal yang ada Di Morin Yang saya Rekomendasikan Di RPM Itu silahkan Dicoba Juga Dicermati Gini Saya upamakan R nya 1 sampai 16 Nilainya Ini teman-teman Bisa juga Kayak gini Ngeset Pokoknya Ngeset Sesuka-sukanya Kira-kira Nilainya Berapa Nah lalu V nya ini Saya masukin Tadi V nya yang Minus Kr E Kali E Pangkat R MnR per A Terus Dan dengan A nya Saya set 0,1 0,01 Kayaknya Ini saya set Cuma setengah Tadi Soalnya Kalau saya set 0,01 Ini Antara Yang abu-abu Yang punya V Potensial Efektif Sama Yang orange Yang punya L kuadrat Per 2 MnR Kuadrat Ini Namanya Nggak Tak kasih kuadrat Karena susah Nulisnya Pokoknya Gitu Kalian tahu Maksudnya Tapi rumusnya Benar Ini dia Akan Berhimpit Nah Kalau berhimpit Nggak jadi Nggak bisa Dilihat Jadi Ini tadi Disini Saya ubah Saya besarkan Jadi setengah Tapi Kalau sebenarnya Dikasih 0,01 Biar R per A Benar-benar Besar Banget Gitu ya Itu mereka Benar-benar Akan Berhimpit Nanti Coba aja Dicoba Sendiri Di rumah Di Excel Biar Sensasinya Tau Gitu ya Oh Grafiknya Berubah-ubahnya Bagaimana Nah Ini yang Mau saya Rekomendasikan Nanti untuk Menjawab Soal C Yang terakhir Bagaimana Bentuk Potensial Efektif Dengan Nilai L Yang berbeda-beda Nanti Kita bahas Sampai Kita dapat Nilai L Mementum Sudutnya Berapa aja Nah Disini Kita lihat Bahwa Ini ya Dengan Bentuk Potensial Efektif Yang punya R per A Yang cukup Besar Dia ini Akan Cenderung Langsung Sangat Sangat Mendekati 0 Karena ini Pangkatnya E Pangkat minus 16 Langsung ya Dari Gak ada Pangkat minusnya Langsung Meloncat ke Pangkat minus 5 Ini baru Pakai A nya 0,01 Dan saya set R nya Sekian Nah Lama-lama dia Wah Langsung gitu ya Signifikan gitu ya Menurunnya Makanya dia begini Bentuknya Dan karena dia begini Mendekati 0 Dibandingkan dengan L kuadrat ter 2 MR kuadratnya Yang cukup besar ini Ordenya masih 10 pangkat minus 2 Nah Kalah deh dia kan Makanya dia cuma begini Nah Kalau ini kalian Betul-betul set 0,01 Pasti orange nya Gak kelihatan Coba putihnya sendiri Nah Terus gimana Lintasan-lintasan Energinya Mau gak mau Kalau kita Lihat Ini ya Maka Mau nge-set Energinya disini Misalnya E1 Mau disini E2 Gitu kan Mau disini E3 Ini Sama sekali Partikelnya Gak ada Bombetnya Sama sekali Artinya tadi Dia datang dari Infinity Bentuk Apa namanya Masuk ke medan Sentrifugal ya Terus Tertolak lagi Terus dia Menuju ke Infinity lagi Semuanya begitu Cuma tinggal Kecuraman tadi Apakah dia Hiperbola Apakah parabola Apakah Lebih lande Lagi dari Parabola Tetap parabola Kalau melengkungnya Jadi Yang membedakan Cuma kelengkungan Lintasannya aja Tergantung Beras Berapa besar Energinya Dan jari-jarinya Dia dimana Jari-jari Antara Lintasan Partikelnya Ketika Dia menyentuh Medan sentrifugal Dengan pusat Gravitasinya Nah Lanjut ke Yang C Seperti yang Tadi dibilang Bahwa potensial Efektif Karena bentuknya Kita ambil Lagi bentuk Umumnya ya Nah jadi Kalau ini salah satu Ilmu presentasi Kita gak bisa Cuma Ya jadi Gini ya Bentuk PF-nya kayak tadi Itu gak bisa Jadi kita harus Selalu memunculkan Lagi bentuk Yang mau kita bahas Jadi kalau teman-teman Nanti mau presentasi NS2 banyak presentasi Tesis Jadi bisa Lebih bagus presentasinya Sebentar Mau ini Jadi V-nya Tadi kita punya V efektif Kita punya Min K per R E Min R per A Plus 1 kuadrat Per 2 MR Kuadrat Ini kita punya Bentuknya Nah Yang ditanya L-nya ini Jadi L besar Yang disoal Maksudnya L ini ya Suku yang ini Dia momentum sudut Ini momentum sudutnya Nah Nah syarat Ketika terjadi Lintasan stabil Itu kan ada L maksimumnya Kalau L-nya nanti Terlalu besar Kayak yang Di kasus B tadi Dimana Suku L kuadrat L kuadrat per 2 MR kuadratnya Itu mendominasi Ternyata tidak ada Lintasan stabil Tidak ada lingkaran Apalagi Elipsnya tidak ada Apalagi lingkaran Tidak ada titik minimum Makapun itu akan terjadi Ketika R per A-nya Tadi ya Suku Suku potensialnya Ini sebenarnya normal aja Tapi ketika L-nya Terlalu besar Maka sama aja Suku L kuadrat per 2 MR kuadratnya Mendominasi Karena L-nya juga kuadrat Nah Ini berapa nilainya Maka kita harus cari tahu dulu Yang pertama Sebenarnya L Atau L minimum Untuk Lintasan Stabil Ini berapa gitu kan Bentuknya bagaimana Ya seperti tadi Bahwa Grafik stabil Itu kalau gini ya Dia jatuh di minimum Itu disebut kurva stabil Jadi dia kalau Punya lintasan disitu Dia pasti Stabil Dan syarat minimum Adalah tadi VF ini Turunan pertamanya Harus sama dengan 0 Kalau kita tulis lagi Tadi yang kita udah Kita turunkan yang ini Kalau dulu Tadi yang A Saya contohkan kan Dia cuma Main K per R ya Jadi kalau yang ada Suku eksponensialnya ini Bentuknya Jadi nanti coba dicek lagi ya Siapa tau saya Agak keliru gitu Jadi K Per R kuadrat E Pangkat min R Per A Plus K A Per A R E Min R Per A Ini minus Turunan yang Suku L Itu jadi L kuadrat Per M R Pangkat 3 Nah ini Kalau mau dipindah Ruas Karena sama dengan 0 Kita kan jadi Punya L Kuadrat per M R Pangkat 3 Jadi sama dengan Ini kalau mau Kita ringkas Jadi begini ya Seper R Kuadrat Plus Seper A R Ini Kali K E Pangkat Minus R Per A Lalu L nya Bisa kita Temukan dari Akar Ini L Untuk stabil ya Stabil Jadi seper R kuadrat Plus Seper A R E Min R Per A Nah ini Ini kita ketemu Lintasannya Nah terus Syarat Biar dia Memastikan dia Minimum Disini Maka syarat Extremum Minimum Syarat Ada di Tuncak Minimum Gitu ya Ini berarti VF Efektif Turunan kedua Dari VF Efektif Ini harus Kurang dari 0 Nah karena Syarat ini Berarti kita Harus punya Yang namanya V Efektif Double dot Bentuknya Coba kalau kita turunin lagi Tadi bentuknya jadi begini Minus Per A kuadrat R Nanti coba dicek ya 2 per R pangkat 3 Plus 2 per Ar Ar Quadrat Mika T Min R per A Plus 3 Pangkat 3 per M R Pangkat 4 Dan ini harus kurang dari 0 Maka ketika dipindah Ruas Nanti kita akan dapatkan L pangkat 3 Itu harus kurang dari 1 per A kuadrat R Plus 2 per R pangkat 3 Plus 2 per Ar Kuadrat K Kali M Per 3 E Min R Per 4 Oh saya Ada salah disini Sorry Ini kan udah dikaliin R pangkat 4 nya Dari suku ini Jadi ini Bentuknya Tidak seperti ini Yang disini Kok jadi ngopi Dari atasnya ya Jadi dia kalau dikaliin R pangkat 4 nya Dari sini Dia kan jadi R pangkat 3 Per A kuadrat Gini ya 2 R Plus 2 R kuadrat Per A Kalau mau Dituliskan Ini ya Berarti L maksimum Itu ya Harusnya Ekvivalen Berkati dengan akar Nah ini Yang panjang Akar Akar R Pangkat 3 Per A kuadrat Plus 2 R Plus 2 R Pangkat 2 Per A K M Per 3 E Pangkat Minus R Per A Nah Nah Nanti Coba Dengan Memasukkan L Ini Disimulasiin Pakai Excel Tadi ya Dengan R nya Tadi Variasinya Sama Kayak grafik Tadi Yang B Soal B Coba Terus Dimasukin Nilai L nya Ini Coba Divariasi Antara L Ketika Stabil Yang Diselit Sebelum Ini Sama L Yang Ini L Maksimum Ini Bagaimana Bentuk-bentuk Lintasannya Terima 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 Terima